Terima kasih rekan-rekan PES, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama memegihkan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PES yang telah hadir di kantor DPP-PDI Perjuangan ini. Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental. Berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP-PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena pekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga B.J. Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan, bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarot akan memberikan sebagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara, dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin, dengan kode BN, beras nasional. Sebagai akronim juga, BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan, bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif, terjadi persemehan kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh BDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan PJ Kepala Daerah ini nanti, Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti Saudara Roni membahas berhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Bilekada Serentak ini. Kemudian Pak Adia Napitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh BDI Perjuangan. Tetapi Alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan BDI Perjuangan sendirian perolehan suaranya jauh di atas perolehan pemilu legislatif. Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama BDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri ternyata BDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat bahkan basis BDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh di kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS ini dimenangkan oleh BDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Gulkar. Tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masington yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi ternyata juga rakyat memberikan dukungan sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat Pak Masington bisa memenangkan. Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah saya sampaikan tebing tinggi, kota tebing tinggi tidak pernah dimenangkan oleh PD Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardi Yansah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Indok kita berhadapan dengan mantan Kapolda yang ternyata juga bagaimana Papua Indok itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PD Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara kalau sebelumnya PD Perjuangan hanya menang di enam gubernur maka sekarang kami memenang di empat belas provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar lima itu sekarang mengalami kenaikan menjadi sembilan. Dari provinsi yang menang itu di Aceh itu kami mendukung, Rio itu wakil gubernur, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegundungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Jadi mengapa PD Perjuangan begitu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian termasuk di Sumatera Barat itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, di Rio, PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih yang terjadi justru kandang banteng ini berkebang biang. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera. Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan satu putaran. Karena itulah tadi saya menghubungi Sudari Cicakoswoyo untuk meminta izin agar lagu Kos Plus kembali ke Jakarta menjadi lagu wajib bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Indonesia Raya ini. Kembali ke Jakarta. Nah dengan demikian saudara-saudara sekalian militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kepungan ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi kami digerakkan oleh keyakinan terhadap kebenaran terhadap membangun peranatan-peranatan kehidupan bangsa dan negara yang baik yang menjadi perdoman dari seluruh kader parti. Karena itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa mati satu tumbuh seribu itu PDI Perjuangan. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada Pak Ahmad Basara Pak Jarod untuk Sumatera Utara kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saudara sekalian di dalam demokrasi di dalam pilkada menang dan kalah itu adalah hal yang wajar. Pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah di dalam meraih kekuasaan. Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi dalam pilkada apakah nilai-nilai demokrasi norma-norma demokrasi norma-norma pilkada itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga melekat ada etika moral dalam diri seseorang maupun negara supaya dia tidak membagi buta. Kasus di Sumatera Utara itu sangat jelas di mana kita sendiri berhadapan dengan Mas Bobina Sutyon mantu mantan Presiden Jokowi. yang dari wali kota pingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobina Sutyon melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan parcok menggunakan politis-politisi Bansos menggunakan Pijik Kepala Daerah dan ASN. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu berdala bentuk video rekaman kemudian surat-menyurat mencarat semua dan melaporkan kepada Mbak Wasyu. Persoalannya seperti terjadi di Kota Medan misalnya ternyata penyelenggara ada oknum-oknum yang sudah masuk angin. Sehingga banyak laporan-laporan yang diberikan kepada PANWAS itu diabaikan. Politisasi Bansos misalnya bukan hanya membagikan beras nasional atau Bobina Sutyon tapi juga dengan Amprog secara tersebar secara merata di beberapa wilayah termasuk juga intimidasi parcok kepada kepala desa untuk dijadikan sebagai tim sukses di dalam menggalang suara dan ada oknum-oknum di Kapolsek di Polsek untuk mengamankan suara itu. Sudah saya sekalian saya bertemu dengan beberapa teman di sana termasuk para kepala desa yang diintimidasi oleh parcok saya bilang sebaiknya kau bicara apadanya dan mau bersaksi tapi dia takut kenapa karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya terutama di dalam pengelolaan dana anggaran desa semuanya secara-cari mereka sehingga mereka ketakutan inilah bentuk intimidasi secara senyap dan dia mengatakan pada saya mohon maaf Mas Jarod saya tidak berani di berbagai wilayah itu dilakukan secara masif praktek-praktek seperti ini adalah praktek-praktek yang melanggar sisi norma aturan termasuk moral dan etika bukan persoalannya misalnya calon kita kalah suara bukan itu sekali lagi kalah menang adalah hal yang lumrah tapi cara untuk meraih kemenangan itulah yang kita persoalkan karena ini menjadi pengalaman kita sisi-sisi gelap demokrasi telah terjadi termasuk di dalam pilwali Kota Medan bagaimana Kota Medan kemarin dihajar hujan deras dan banjir dimana-mana itu menunjukkan kemampuan saudara Bobina Sutyon tidak mampu di dalam mengelola dan menata dan membangun kotanya dan bagaimana saudara-saudara kita disana kesulitan untuk bisa datang ke TPS sehingga ada pilkada susulan disana berbagai macam hal-hal yang sifatnya integritas dan kapasitas seseorang ini menjadi tidak bisa di dipertanyakan apabila secara masif dilakukan politikasi bansos dan intimidasi oleh parcok maupun mengerahkan dari ASN terutama PG Kepala Daerah ini kasus di Sumatera Utara demikian Pak Cajian terima kasih baik terima kasih ini pada rekan-rekan PES kalau tadi Provinsi di Perjuan menang 14 di Kabupaten Kota jadi data sementara menang di 239 Kabupaten Kota selanjutnya kepada Pak Ahmad Basarah dipersilakan terima kasih Pak Cajian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua teman-teman pers yang saya hormati Pak Cajian dan rekan-rekan DPP yang saya hormati saya melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Cajian dan Pak Jarud Saiful Hidayat konferensi pers kita pada sore hari ini bertajuk sisi gelap demokrasi PD Perjuangan sebagai partai politik yang sah di republik ini dan sesuai dengan ketentuan undang-undang partai politik salah satu tugas partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik agregasi politik dan komunikasi politik oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini pasca pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pertama menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cajian tadi bahwa di tengah berbagai upaya yang terstruktur sistematis dan masif berusaha untuk menghancurkan partai demokrasi Indonesia Perjuangan lagi-lagi Tuhan tetap memberikan rahmat dan kekuatan ke PDI Perjuangan sehingga rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan pada partai kami sehingga setidak-tidaknya pasca penghitungan quick count yang sama-sama sudah kita ikuti PDI Perjuangan di tengah upaya memarjinalisasi dari berbagai pihak justru untuk pilgup serentak seluruh Indonesia mengalami peningkatan dan juga untuk pilkada kabupaten kota seluruh Indonesia juga mengalami peningkatan oleh karena itu saya atas nama DPP yang hadir di sini dan semua keluarga besar PDI Perjuangan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap rakyat Indonesia yang masih memiliki hati norani dan keberanian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hatirannya masing-masing kami akan jaga kepercayaan ini untuk terus mengawal menjaga demokrasi Pancasila bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa namun demikian kami juga tidak ingin bicara sekedar menang dan kalah karena bagi kami election atau pilkada atau pilek dan pilpres dia sekedar salah satu bagian dari sebuah peradaban demokrasi dimana demokrasi yang beresensikan demos dan kratos kenulatan yang berada di tangan rakyat dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun yang bukan merupakan bagian dari proses elektoral itu sendiri tidak boleh terjadi lagi khusus daerah yang saya mendapatkan penugasan ketua umum sebagai pengampu di provinsi Banten bersama dengan Ibu Ripka Ciptaning teman-teman persa kira sudah mengikuti sejak awal PDI Perjuangan berusaha ditinggalkan untuk tidak bisa ikut pilkada di provinsi Banten teman-teman tahu bagaimana proses Bu Airin diusulkan oleh PDI Perjuangan pada waktu itu kami pada awalnya berpandangan berpikir dan kemudian bersikap apa yang sudah terjadi proses pilpres yang lalu begitu sudah selesai hasil pilpres ada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih kami menganggap tutup buku apa yang sudah terjadi di pilpres dan pilih pada waktu lalu dan sebagai sebuah bangsa kita move on membuka lembaran bank oleh karena itu ketika pilgup Banten PDI Perjuangan tidak mempersoalkan bahwa Bu Airin pada waktu itu adalah ketua tim pemenangan perubuh Gibran di provinsi Banten karena bagi kami sudah selesai kami melihat Bu Airin sebagai salah seorang kader yang ada di provinsi Banten yang punya kompetensi punya skill punya integritas dan punya dukungan rakyat karena sebagai anggota DPR dia terpilih dengan suara cukup terbanyak waktu menjadi wali kota Tangsel beliau memimpin Tangsel dengan sangat baik dan prestasi yang sangat baik untuk kemudian kita kombinasikan dengan ketua DPD-PD Perjuangan Banten yang juga wakil Bupati Lebak Pak Ade Sumardi untuk kita bekerjasama Alhamdulillah puji Tuhan akhirnya putusan MK nomor 60 memberikan jalan bagi PD Perjuangan dan akhirnya Partai Golkar juga mendukung Bu Airin tetapi teman-teman sekalian yang saya hormati apa yang dirilis oleh bocor alus tempo 9 November yang lalu adanya intervensi campur tangan kekuasaan negara apa yang disebut oleh bocor alus tempo di tanggal 9 November itu sebagai Partai Coklat terjadi pada seseorang yang dulu menjadi ketua tim sukses pemenangan Prabowo Kibrat bagi saya ini adalah anomali pertama respon anomali hasil pilkada Banten bukan hanya dari kami teman-teman media saya kira yang hadir di sini sebagian juga mengatakan Mas Bas kami prihatin dengan hasil pemilu Banten karena itu adalah anomali ya benar anomali yang pertama di luar nalar kami seorang airin ketua tim pemenangan Prabowo Kibrat sukses pemenangan program di Banten pada saat dia menjadi calon gubernur harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan anomali yang kedua adalah saya bencaya dengan ketua bidang pemilu kepala daerah Pak Deddy Sitorus dia ahli komunikasi politik realistis gak sebuah hasil survei yang hamil satu minggu melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara airin dengan kandidat yang lainnya di atas 70% up kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan anomali yang kedua oleh karena itu teman-teman pers yang saya hormati saya sudah mendapatkan arahan dari Pak Sekjen bahwa lagi-lagi urusan pilkada bukan urusan kalah menang jangan sampai ada pembicaraan di daerah yang kalah kita lalu kemudian melakukan gugatan sebagainya no sekecil apapun intervensi kekuasaan apakah itu yang sebut Partai Coklat ASN dan lain sebagainya tidak boleh lagi terjadi kalau kita memang menginginkan peradaban demokrasi kita ini berjalan sebagaimana rule of game yang kita sepakati bersama oleh karena itu kami akan tetap melakukan legal action pelawanan secara terukur saya sudah berkoordinasi dengan Bung Roni Telapesi untuk membuktikan anomali-anomali yang terjadi di pilkada provinsi Banten itu kita akan teruskan ke mahkamah konstitusi kami PD Perjuangan secara eksplisit tegas perintah dari Pak Sekjen lakukan legal action kami sudah berkoordinasi juga dengan Bu Ayrin dan teman-teman DPD Golkar disana demi keadilan demi sebuah peradaban demokrasi yang sedang kita bangun ini untuk tidak ternodai oleh praktek-praktek abuse of power yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan apapun tidak boleh lagi terjadi di masa-masa yang akan datang jadi saya terima kasih Bung Roni kemarin langsung respon turun ke bawah untuk memberikan supervisi kepada teman-teman PD Perjuangan Banten untuk mengumpulkan fakta-fakta data-data abuse of power itu baik sebelum pencoblosan maupun pasca pencoblosan sekali lagi kami tidak akan pernah lelah untuk menjadi juru bicara rakyat mengkritisi segala praktek kekuasaan negara yang abuse of power kami memiliki optimisme yang cukup kuat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer yang kita pasti beliau akan tegas untuk menjadi pemimpin yang punya otoritas yang kuat saya ingat pada saat kampanye 2014 yang lampau Pak Prabowo salah satu orang yang menyatakan menolak calon Presiden Boneka teman-teman bisa googling rekam jejak digital itu oleh karena Pak Prabowo punya pandangan demikian saya yakin hakul yakin bahwa ketika beliau menjadi Presiden beliau tidak ingin menjadi boneka siapapun oleh karena atas dasar keyakinan itulah teman-teman sekalian di tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu Ibu Megawati Sukarno Putri Presiden RIA kelima dan ketua umum PDI Perjuangan menginstruksikan kepada saya selaku ketua fraksi PDI Perjuangan di MPRRI untuk memastikan seluruh anggota MPR fraksi PDI Perjuangan hadir untuk mensukseskan pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden kan harapan itu harapan kami untuk bangsa dan negara Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik kita amanatkan di Bunda Pak Prabowo sekalipun kami pada saat Pilpres kemarin mendukung Ganjar dan Pak Mahfud tetapi kami yakin bahwa aturan main bernegara kita ketika seseorang sudah diterapkan oleh KPU RI dan kemudian bersumpah di hadapan Majelis Pusat RIA sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara konstitusional Pak Prabowo wajib kita dukung oleh karena itu kami sudah membuktikan niat baik itu dengan seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan MPRI hadir bukan hanya hadir tapi juga mensukseskan pelantikan Pak Prabowo oleh karena itu ke depan kita harapkan Pak Prabowo betul-betul menjadi Presiden harapan kita semua dengan latar belakang militernya yang tentu memiliki ketegasan atas jati dirinya dan otoritas konstitusional yang dimilikinya untuk tidak mau diperalat oleh siapapun demi bangsa dan negara Indonesia tersinta terima kasih Pak Sekian atas kesempatan yang diberikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka baik terima kasih itu suasana kebatinan Pak Ahmad Pak Sarra jadi itu totalitas kader partai kalau ditugaskan itu gitu emosional bondingnya terlibat tetapi cara menjampaikannya sangat terstruktur dan itu menyadarkan kita bahwa anomali di Banten itu sangat luar biasa selanjutnya terkait dengan bagaimana keterlibatan partai coklat dan juga PJ kepala daerah siapa yang sebenarnya memenangkan pilkada ini untuk itu Pak Deni Storrus dipersilakan baik terima kasih Pak Sekjen teman-teman media dan rakyat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini kami ingin mendahului dengan menyampaikan apa yang sudah diliput oleh media tentang potensi kecurangan di sembilan daerah ini salah seorang pakar hukum tata negara mereka menyampaikan ada sembilan daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan pejabat penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat gubernur mereka sebut Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah Bali Papua NTT Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat Sulawesi Utara dan ternyata lebih dari situ masih ada daerah-daerah lain yang sangat kental intervensi aparat yang tidak disebutkan oleh mereka dan kemudian kami alami disana misalnya Banten ada Banten ya juga ada daerah lain juga seperti Lampung dan Kepulauan Riau tadi sudah disampaikan oleh Mas Sekjen ini ada segitiga yang kami sampaikan ini adalah alur alur yang membuat pilkada kita tidak sekedar soal menang kalah tapi ada vokabulari baru dalam pilkada ini dalam kontestasi ini yaitu ada yang dimenangkan ada yang dikalahkan ya dimenangkan dan dikalahkan jadi bukan menang kalah kenapa ada istilah dimenangkan dan dikalahkan karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi pilkada pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi menjaga aturan hukum dan perundang-undangan menjaga pemilu kita jujur adil bersih demokratis ternyata mereka justru yang mengangkangi meminggirkan dan membuang semua itu ke tempat sampah sudah kita pahami pada pemilu pilpres yang lalu terjadi banyak anomali banyak pelanggaran dalam pemilu bulan Februari dan itu dibuktikan dengan keputusan mahkamah konstitusi yang bersifat dissenting opinion terhadap penetapan presiden jadi secara moral dan secara substantif pemilu kita kemarin mencacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya ya terstruktur sistematis dan masif budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokoisme karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara dengan segala kekuasaan yang dimilikinya melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya apakah target sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih sudah tentu tidak tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai nah bagaimana politik ala Jokoisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja dia tentu membutuhkan instrumen apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokoisme ini tentu sesuatu yang sangat besar berjaringan kuat punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik sekarang kita mengenal partai coklat partai coklat sudah menjadi kosa kata baru dalam politik Indonesia sudah dibicarakan oleh media masa tadi sudah disebut pada di dalam bocor halus sudah disebutkan di dalam gedung DPR baik komisi 2 maupun komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini jadi ini bukan sesuatu yang baru kami di pd perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud partai coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian cuma karena tidak hanya satu tidak hanya satu tempat mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan yang dia pimpin yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti kawan-kawan pd perjuangan ibu presiden kelima ibu megawati sukarno putri adalah orang yang memisahkan kepolisian republik indonesia dari angkatan bersenjata republik indonesia setelah reformasi dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan menjaga keselamatan rakyat melayani to serve and to protect tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu di komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu dan ini membawa kami kepada pemikiran meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di kepolisian negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan General Listio bayangkara negara tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali dibawa kendali Panglima TNI atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah kementerian dalam negeri tugas polisi mungkin jika nanti DPR saya bersama-sama bisa mesetujui menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak ada bagian reserse yang bertugas mengusut mengurai melaporkan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum jadi polisi fokus pada sana itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian dan ini bukan lahir dari rasa benci Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang tetapi tetapi ternyata dari apa yang terjadi dari laporan yang kami diterima dari pemahaman masyarakat banyak bahkan termasuk di gedung DPR justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi kita dan ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba penembakan rakyat tidak bersalah bahkan jeneral polisi bisa menembak ajudannya sesama polisi saling tembak ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpian Listio Sigit kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian selamatkan institusi anda jangan biarkan dibawa terpuluh jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit kami tidak perlu menyebutkan dimana saja kasus itu itu nanti akan menjadi bahan pembuktian disidang tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini yang kedua dari segitiga ini ada yang namanya PJ-PJ kepala daerah PJ kepala daerah ini semua berada di bawah kendali kementerian dalam negeri seharusnya seharusnya lah menjadi tugas mereka memastikan tidak ada yang namanya PJ kepala daerah menjadi alat tim sukses pasangan calon di dalam kontestasi pilkada di dalam RDP dengan Menteri Dalam Negeri saya sudah menyampaikan secara langsung secara tegas betapa banyak kegiatan kegiatan ilegal dari PJ-PJ kepala daerah Sumatera Utara sangat telanjam Sulawesi Utara sangat telanjam di berbagai tempat tetapi sejauh yang kami amati seolah-olah itu menjadi tugas gak kundu menjadi tugas bawaslu padahal kita tahu bawaslu ini saya sudah RDP juga kami dengan Bawaslu mereka mengakui banyak sekali temuan laporan pelanggaran mulai dari PJ Gubernur PJ Bupati PJ Wali Kota hingga Kepala Dinas hingga Camat hingga Ketua RT atau Kepling kalau di Sumatera Utara di Delhi Serdang Bansos dan Mani Politik ditemukan di rumah orang tua salah satu Camat yang kemudian dibagi-bagikan oleh struktur di bawahnya kami tidak takut kalah kami tidak ingin selalu menang tapi kami ingin kontestasi ini berjalan dengan semangat yang ditentukan oleh undang-undang Luber dan Jurdil kalau mau menang-menangan saya saya kira negara ini harus membayar mahal oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran partai kepada seluruh jajaran tim kampanye pemenangan calon di seluruh Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih bisa menahan diri atas perilaku atas perilaku kekuasaan menyimpang dari parcok dan para kepala daerah yang menjabat ini ini bukan soal PDI perjuangan ini bukan soal calon kepala daerah ini soal cara kita bernegara ini soal cara kita berdemokrasi untuk apa sebuah kemenangan jika itu dihasilkan dari kejahatan terhadap hukum dan perundang-undangan apakah sesungguhnya memang kita bukan lagi negara hukum tapi betul-betul sudah menjadi negara kekuasaan kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang Presiden bayangkan seorang Presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari minggu di luar hari kerja mengunjungi lahan food estate di Merauke harus terbang ke rumah seorang mantan Presiden dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur hati kami tersakiti betul-betul itu sesuatu penginaan dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri dengan cara itu kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa Kepresidenan Prabowo ini menjadi pesan penting untuk pemerintah dan kepada rakyat Indonesia seluruhnya kami memahami bahwa tidak semua Anda mengalami intimidasi tidak semua mengalami banjir bansos dan manipolitik yang sangat-sangat merusak itu yang kami persoalkan adalah di tempat-tempat di mana hal itu dilakukan dan jika saudara-saudara bertanya apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng ya dalam arti pemilihan gubernur dari sisi suara dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur itu dua kali lipat dari 25,9% menjadi lebih dari 40% apakah masih kandang banteng yes pemilih kami masih tetap setia bahkan bertambah tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi tapi sebagai kandang bansos dan parcok jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng tetapi sebagai kandang bansos dan parcok lalu dimana kandang banteng kawan-kawan kami dari enam provinsi sebelumnya data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi kami memenangkan DKI Jakarta jadi dari Jawa Tengah PDI perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng mau tanya dimana kandang banteng DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi legislatif ketua DPRD dan kemarin gubernur dan wakil gubernur di provinsi Riau belum pernah dalam sejarah PDI perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur dari enam provinsi di Papua kami memenangkan empat provinsi kami bisa mengembalikan kehormatan partai di Kalimantan Barat yang dulu terlepas sekarang kembali lagi jadi coba lihat bagaimana masifnya kemarin di Bali kami bisa memenangkan dengan 80% walaupun influencer menteri-menteri turun ke sana ya bahkan seorang kaesang turun ke sana tetapi tetap menjadi kandang banteng nah kawan-kawan semua kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek kalah tidak dari berbagai sisi secara kualitas dan kuantitas PDI perjuangan menang dalam pemilu kada ini yang kami lakukan adalah kami ingin bangsa ini bersama-sama mengoreksi apa yang terjadi hari ini supaya jangan terulang pada 2029 kami ingin nanti mengajak partai-partai fraksi-fraksi yang ada DPR untuk sama-sama merenungkan apakah akan seperti ini terus demokrasi kita kita mundur ke belakang bertahun-tahun bahkan zaman Soeharto tidak ada yang seganas ini oleh karena itu kami mohon pengertiannya silakan kalau bajer-bajer muliono menyerang kami tidak masalah tapi kami percaya rakyat Indonesia tetap bersama PD Perjuangan terima kasih mereka baik terima kasih rekan-rekan semuanya ini adalah ungkapan seluruh suasana kebatinan Pak Dedy Storos selaku ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif sehingga langsung itu seluruh suara hatinya itu berbicara dan kami mengingatkan kembali bahwa PD Perjuangan itu terus berjuang agar TNI Polri betul-betul membanggakan negeri TNI sebagai kekuatan pertahanan yang disegani bahkan pada masa Bung Karno TNI itu menjadi anak revolusi Bung Karno menjadi kekuatan pertahanan terkuat di belahan bumi selatan itulah yang ingin kami bangun Polri kami percaya juga punya suatu jati diri spirit merah putih bagaimana jati diri Polri ini dibangun oleh Kapolri yang pertama Jenderal Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo kemudian kekuatan BRIMOB oleh Jenderal Muhammad Yasin Jenderal Hukeng ini menjadi sumber keteladanan dari Polri merah putih yang sekarang kemudian dikerdelkan perannya hanya menjadi suatu alat mobilisasi untuk mengintimidasi rakyat mengintimidasi kepala desa dengan partai coklatnya dan partai coklat ini menurunkan marwah Polri merah putih menjadi parcok yang hanya berpihak pada keluarga Jokowi dan kemudian Bapak Ibu dan setelah-setelah sekalian maka kegelapan demokrasi ini harus kita atasi bersama-sama itulah refleksi yang terpenting di dalam seluruh pelaksanaan Bilkada Serentak karena kita cinta Indonesia Raya selanjutnya Pak Adiang Nabi Tepuru dipersilahkan selamat siang terima kasih Pak Sekian jadi pemilu kada kali ini kita itu semakin mempertontonkan bahwa dia kalah kualitas sportifitas dan fairness dibandingkan pertandingan sepak bola dibandingkan pertandingan lari lomba maraton dan sebagainya kalah sportif dan kalah dan kalah fair sementara yang dipertaruhkan tentunya sangat besar seperti misalnya ketika kita bicara Bilkada Jakarta maka pertaruhannya tidak cuma piala tapi juga 90 triliun sekian banyak nasib orang dan sebagainya nah salah satu yang menarik dari Bilkada sekarang adalah hampir merata partisipasi rakyat dalam memilih turun di Jakarta diperkirakan sekitar 58 sampai 60 jadi ada penurunan antara 12 sampai 14 persen dibandingkan pemilu keada sebelumnya di Jogja turun di Kabupaten Bogor cuma 55 persen di Kota Bogor juga serupa nah apa yang menarik dari penurunan partisipasi pemilih ini ada beberapa hal salah satu yang kita baca adanya kemungkinan bahwa sekian banyak pemilih yang dipetakan tidak memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka itu tidak mendapatkan surat panggilan nah ini salah satu informasi yang sedang kita kaji kebenarannya itu yang kemudian mempengaruhi partisipasi pemilih yang sangat rendah selain faktor libur dan faktor yang lain tapi beberapa pemilu lain di waktu libur juga tidak serendah ini partisipasinya ini yang paling rendah dalam sejarah pemilu ke pemilu kita di Jakarta dan kabupaten yang lain beberapa hal tadi salah satu yang saya sampaikan adalah ada banyak pengaduan pada kita mereka tidak dapat surat panggilan untuk datang ke TPS dan jumlah ini sangat banyak ini yang sedang kita telusuri dimana nyangkutnya kalau kita petakan kamu pilih siapa ada yang ada yang ada yang katakan ya saya pilih Pak Pram saya pilih Bang Dul nah banyak pemilih-pemilih yang menjadi pemilih Pak Pram dan Bang Dul yang kita identifikasikan tidak dapat surat panggilan begitu juga di daerah-daerah lain itu nah hal yang lain adalah apa yang disampaikan Pak Deddy tadi di banyak tempat ini kita melihat polanya hampir sama pemanggilan kepala desa tidak terjadi di Jawa Tengah di Sulawesi Utara juga terjadi di beberapa tempat yang lain juga terjadi kalau mereka tidak bisa bagikan bansos yang dibagikan amplop tapi semua ini kan kos politik semuanya kan biaya politik yang sangat besar yang sangat mahal dampaknya apa dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN ya dari APBD jadi selamat kemudian ketika rakyat semakin menerita hidupnya 2025 akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi akibat permainan permainan bansos amplop dan sebagainya pada saat yang sama pajak naik 12% pada saat yang sama juga kemudian kita harus mencicil hutang dan bunganya 800 triliun sementara kita cuma mampu meminjam 450 triliun nah semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026 itu akan secara merata dirasakan oleh rakyat kita artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat pada berikutnya ketika dikelola dan salah justru menjadi masalah baru yang berkesinambungan pada rakyat nah begitu juga soal saya rata-rata DPP ini berkeliling antara 8 sampai 12 provinsi bergantian hampir seluruh semuanya DPP itu saya ke Sumatera berarti Pak Dedy ke NTT ada yang ke NTB dan sebagainya dalam 2 bulan terakhir saya sudah berkeliling 16 provinsi dan kita selalu ngobrol tentang apa betul tidak ada keberpihakan aparatur negara betul tidak ada keberpihakan instansi-instansi negara instansi sipil negara lainnya dan sebagian besar menjawab iya dengan pola yang berbeda-beda ada yang dari kepala desa ada instansi yang lain itu yang mungkin menjadi kekhawatiran Pak Dedy juga menjadi kekhawatiran saya ketika kemudian instansi-instansi sipil negara ini tidak mampu melakukan netralitas lalu rakyat bertanya mana yang lebih netral instansi sipil negara atau TNI ketika disurvey ya Pak Dedy jangan-jangan jawabannya itu TNI nah lalu ketika ini tidak kita perbaiki dan segera maka sudah muncul tuh permintaan-permintaan Pak Jarod di daerah itu TNI saja yang jaga TPS kenapa lebih netral lalu sudah muncul ya sudah jangan cuma TPS kalau kepala desa tidak bisa netral TNI aja jadi kepala desa terus 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 nah apakah ini terjadi karena keinginan kita tidak tapi karena institusi-institusi sipil negara gagal menjalankan mandat untuk berlaku netral dalam proses pemilu belum lagi ditambah dengan kekerasan-kekerasan yang dulu di jaman Orde Baru banyak dilakukan oleh ABRI saat itu sekarang justru rakyat menonton sendiri kasus Vina Cerbon kemudian kemarin anak SMA anak SMA 16 tahun ditembak meninggal temannya juga ada dua orang kalau tidak salah ditembak juga nah rangkaian kekerasan ini apa kita sudah memperjuangkan pemisahan di fungsi ABRI dulu bagaimana peran poisi dan tentara itu beda enggak tuburkan tapi setelah 26 tahun instansi sipil yang kita harapkan menjadi penegak demokrasi penjaga demokrasi ketika dia tidak berlaku netral mempertontonkan banyak tindakan kekerasan pada rakyat maka kalau kemudian rakyat meminta TNI kembali seperti dulu yang salah siapa gitu kita minta kalian netral ya adil ya enggak bisa lalu rakyat bilang yang adil yang ini kok dan ketika itu bergulir terus menjadi permintaan yang tidak bisa dicegah ya kita kembali ke zaman order baru nah ini yang menurut saya harus menjadi kajian juga teman-teman penyelenggara pemilu kemudian teman-teman aktivis kemudian teman-teman yang di parlemen untuk mencermati keadaan seperti ini kira-kira untuk sementara begitu Pak Sekian dan ilangannya Merdeka baik terima kasih jadi sama dengan Pak Deddy Storos tadi aspirasi yang diterima Pak Deddy kemudian Pak Adian yang banyak turun ke bawah begitu banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang dibiarkan narkoba judi online dan berbagai persoalan terkait dengan ketentraman masyarakat maka muncul aspirasi terkait dengan reposisi dari Polri tentu kami akan melakukan suatu kajian terhadap berbagai aspirasi tersebut dan mendengarkan suara rakyat selanjutnya terakhir buat Bung Roni dipersilakan ini konferensi pers paripurna terima kasih Pak Sekian terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di DPP Partai tentunya dalam melihat situasi dalam perkembangan pilkada pra atau sebelum pencoblosan dan pada saat pencoblosan kami menemukan beberapa pelanggaran terkait dengan yang berapa kali kami sudah sampaikan keterlibatan dari kepolisian contohnya di Jawa Tengah kami sudah melaporkan dan sudah ada putusan di bawah contohnya Boyolali tetapi oleh Bawaslu diserahkan kepada institusi terkait tetapi sampai saat ini tidak ada sanksi apapun dari institusi terkait dari kepolisian kemudian juga terkait dengan pelanggaran ASN Kepala Desa Camat kami sudah melaporkan kepada Bawaslu terjadi di Sumut Jawa Tengah Sulawesi Utara Jawa Timur kemudian di Kalimantan Tengah kemudian di Sulawesi Tengah Papua kami sudah melaporkan tapi sekali lagi bahwa laporan kami sampai saat ini belum mendapat jawaban atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu terkait dengan tidak netral dari kepolisian kami melihat bahwa ini merupakan suatu peristiwa yang memang kami menduga bahwa memang sudah terlihat ketika penempatan kepala kepolisian di tingkatan Polres maupun di Polsek nanti akan kita jabarkan ketika di Mahkamah Konstitusi bicara soal PJ Kepala Daerah kami melihat bahwa ini sudah didesain menaruh PJ-PJ Kepala Daerah di beberapa wilayah yang menjadi daerah target dari Joko Widodo contohnya di DKI Jakarta disini terjadi pergantian PJ Kepala Daerah dan ironisnya PJ Kepala Daerah di DKI Jakarta ini melanggar ketentuan dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur bahwa PJ Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tetapi apa kawan-kawan media faktanya bahwa PJ Kepala Daerah DKI Jakarta ini mengganti camat di 12 wilayah jadi indikasinya rotasi ini adalah untuk memenangkan pasangan Rido karena kita akan breakdown lagi bagaimana mobilisasi Bansos kemudian bagaimana pengerahan perangkat ASN ini akan kita breakdown lagi nanti di Mahkamah Konstitusi jadi posisi kami di DKI Jakarta yang kami temukan yang terang-terangan terjadi pelanggaran hukum adalah dari PJ Kepala Daerah yang kami melihat ini adalah tujuan bagaimana Jokowi Dodo coba mempertahankan kekuasaannya ada di Jakarta tetapi sekali lagi pemilih DKI Jakarta bisa memisahkan bahwa pemilih Jakarta bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan hati Nurani dan hari ini kita lihat bahwa yang menang adalah Mas Pram dan Bang Dul kemudian terjadi juga di PJ Kepala Daerah di Jawa Tengah hal-hal seperti ini akan nanti kita breakdown kita akan sampaikan nanti di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan kami dan dalam hal ini kami ingin sampaikan kepada publik dan rekan-rekan media tim hukum PDI Perjuangan tidak sendiri karena melibatkan civil society melibatkan akademisi melibatkan teman-teman penggiat HAM akan bergabung dengan tim hukum informasi yang kami dapat dari rekan-rekan civil society dari TEMSIS Indonesia Law Firm yang mencatat bahwa terjadi tujuh kecurangan pada pemilu kada tahun ini yang pertama adalah mantan Presiden Jokowi Dodo terlibat mendukung 80 pasangan Cakada yang kedua menteri turut berkampanye yang ketiga polisi terlibat kampanye Cakada di beberapa daerah contohnya Sulawesi Utara kami juga sudah laporkan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban kami sudah melaporkan kepada Propam kami sudah melaporkan kepada Bawaslu tapi sayangnya sampai saat ini kami tidak mendapatkan update laporan kami yang keempat penyelenggaran pemilu tidak tegas yang kelima KSN dihapus dan BKN tidak tegas ini contoh kasusnya adalah di Jawa Tengah ketika ada lima camat yang dijatuhkan sanksi oleh Bawaslu kemudian menyerahkan kepada BKN kemudian dari BKN Jawa Tengah menyerahkan sampai ke BKN Pusat sampai kami harus mengirimkan somasi kami menyampaikan kami akan melakukan gugatan sampai detik ini tidak ada jawaban dari BKN Pusat artinya apa teman-teman bahwa penghapusan KSN ini sudah didesain di jaman mantan Presiden Joko Widodo artinya apa sudah mempersiapkan jauh hari untuk pemilu kadar yang akan kami indikasi telah terjadi kecurangan kemudian pada poin ke-6 Kepala Desa camat mendukung paslon kawan-kawan tahu di Jawa Tengah sudah ramai di pemberitaan sudah ramai juga pelaporan tetapi sayang sekali sampai saat ini tidak ada ketegasan dari Bawasul kemudian yang ke-7 ASN diperintahkan untuk memilih paslon tertentu contohnya di Bengkulu maka dari 7 temuan teman-teman dari masyarakat sipil yang nantinya akan bergabung dengan tim hukum PD Perjuangan yang akan melakukan legal action di Mahkamah Konstitusi kami melihat bahwa telah terjadi TSM di Jawa Tengah Sumatera Utara kemudian di Sulawesi Utara di Banten Jawa Timur kami sedang mengumpulkan data-data tersebut dan di DKI Jakarta yang tadi saya sampaikan di awal bahwa telah terjadi ketidaknetralan dari PJ yang menabrak Undang-Undang Pilkada yaitu menempatkan camat-camat merotasi camat-camat maka dengan hal tersebut kami juga ingin menyampaikan kepada publik kepada rekan-rekan media Mahkamah Konstitusi sudah tegas memutus perkara nomor 136 terkait dengan sanksi pidana terhadap pejabat daerah dan anggota TNI Polri tetapi yang kami dapatkan pada pencoblosan kemarin banyak pengerahan PJ Kepala Daerah kemudian banyak pengerahan juga pun dari Partai Coklat ini yang menjadi catatan bahwa sayang sekali putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 136 ini tidak diindahkan oleh rekan-rekan ASN pejabat daerah kepolisian oleh sebab itu kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah guard of constitution penjaga terakhir konstitusi kami berharap sekali nantinya di persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi hakim bisa melihat secara luas tidak hanya terpatok sama pasal per pasal tetapi bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan demokrasi yang sudah cacat dan sudah rusak ini pasca Pilkada 2024 terima kasih rekan-rekan media terima kasih para pendukung kita juga semuanya yang telah melakukan pemilihannya dengan baik salam hormat merdeka baik terima kasih Bung Roni jadi sangat jelas bagaimana ketika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan bahwa TNI Polri aparatur sipil negara yang tidak netral itu dapat dikenakan tindak pidana ternyata berbagai keterlibatan masih terjadi sehingga ini sama saja bagaimana kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi itu telah dilecehkan oleh aparatur negara yang tidak taat pada keputusan MK tersebut sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selanjutnya saya akan menutup dengan membacakan pesan yang sangat baik dari Peter Obi silakan Pak Darwin karena itu adalah suatu cermin terhadap apa yang akan terjadi ketika sisi gelap demokrasi itu dibiarkan terus terjadi no country can progress if its politics is more profitable than its industries ini terjadi in a country where those in government are richer than entrepreneurs they manufacture poverty jadi ini merupakan suatu ungkapan bijak bahwa kedua-duanya ini terjadi dan pilkada yang dipakai sebagai alat kekuasaan karena ambisi maka yang terjadi adalah kita memproduksi mesin mesin kemiskinan demikian saya akhiri dengan wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om rahayu merdeka terima kasih peter peter ropini Terima kasih.